Siapa sih yang gak tau Louis Vuitton? Brand ternama asal Perancis yang sudah menjadi ikon kemewahan dan status sosial dalam kurun waktu selama lebih dari 160 tahun. Tas-tas Louis Vuitton yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan desain ikonik menjadikannya dambaan banyak orang terutama bagi kalangan atas. Punya tas Louis Vuitton bagikan sebuah pernyataan. Dia menunjukkan kepada dunia bahwa kamu punya selera yang tinggi dan mampu beli barang-barang terbaik dengan harga fantastis. Tak heran, tas-tas ini sering dipamerkan di media sosial oleh para selebriti dan influencer. Semakin meningkat popularitasnya, salah satunya ada istri Dr. Richard Lee. Dia punya beberapa koleksi tas branded ternama, salah satunya Louis Vuitton. Tas LV milik Dr. Rennie tersebut bahkan punya desain khusus di mana terpampang gambar dirinya. Kata Dr. Rennie Effendi, Hai guys, jadi hari ini aku mau share ke kalian lima tas yang menurut aku, aku nyesel banget beli ini. Dalam akun medsosnya, dia menjelaskan alasan menyesal telah membeli tas Louis Vuitton tersebut hingga jarang dia pakai. Kata dia, ini LV yang kayak box bag. Aku beli ini karena apa? Karena waktu itu ditawarin gratis kayak painting gitu guys. Nah makanya aku sama suami itu beli yang kembarannya gitu loh kita berdua. Sebenarnya aku suka modelnya sama tasnya kayak gitu. Cuman ini tas paling bau yang aku punya. Bener-bener bau banget guys. Kalau pakai tas ini malu kita. Anehnya, dari koleksi tas LV lainnya yang Dr. Rennie punya tidak mengeluarkan bau apapun. Istri Dr. Richard Lee juga bilang jika ingin pakai tas LV yang bergambar dirinya harus semprot banyak parfum. Kata dia, aku sudah sempat-sempat parfum kayak gitu tetap aja balik lagi baunya. Tapi padahal ini itu baru banget dan aku jarang pakai jadinya gara-gara bau. Hingga Rennie akhirnya minta saran pada netizen bagaimana cara menghilangkan bau pada tas LV miliknya tersebut. Sontak. Postingan tersebut ramai dikomentari netizen dengan candaan meminta disumbangkan saja atau dibaikan ke followersnya. Haha, dasar netizen ya. Tidak. Terima kasih.